Intro Tiga pelaku masing-masing berinisial NS alias Bandet, AH alias Benjo dan MS alias Said merupakan satu komplotan residivis pencurian HP dalam jog motor yang kerap beraksi di wilayah hukum Polres Mataram. Pelaku Bandet terlebih dahulu dibekuk tim resmob Polres Mataram kemudian setelah melakukan pengejaran dan penggerebekan petugas menemukan dua pelaku lain di dalam satu rumah. Bandet terpaksa ditembak petugas karena kabur saat ditangkap. Saat diinterogasi petugas, pelaku Bandet mengaku sebelum beraksi ia memantau calon korbannya setelah aman baru ia menjalani aksinya. Berapa banyak HPnya? Berapa motor yang kamu rusak? Dua. Dua motor. HPnya apa saja? Aku sama Xiaomi. Terus setelah bawa HP, taksinya orang dibuang kemana? Di sini. Di sungai. Dan kita sudah temukan barangnya yang kamu buang. Bagaimana caranya kamu bisa tahu kalau di bawah jognya orang itu ada HP, ada dompet, ada tas? Dia naruh. Kamu lihat berarti? Ya. Kamu lihat dia naruh. Baru kamu menunggu dia. Kapolus Mataram, AKBP Saiful Alam mengatakan ketiga pelaku berhasil dibekuk atas laporan korban dan saat penggrebekan petugas menemukan dua orang yang tengah asyik pesta sabu. Yang melakukan aktivitas-aktivitas kemasyarakatan, jangan meninggalkan barang berharga di sepeda motornya. Kunci sepeda motornya dengan kunci tambahan dan tidak meletakkan barang-barang berharga di jog. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan satu bungkus sabu dengan berat 1 gram, uang 7 juta rupiah dan sejumlah HP yang diduga hasil curian. Atas perbuatannya ketiga pelaku terancam pasal tentang curat dan narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan Demen TV melaporkan.